Di dalam hayalku, kau selalu ada Di dalam hatiku, kau selalu ada It's on, it's on the end of my life And in here, watching the sun go down And how I will Maafkanlah, segala dosa Dalam gelisah, hati yang gunda Aku dipergi, hanya sebentar saja Bukannya untuk penjauh Waktu dihantam depresi Tak tahu berbuat apa lagi Siap Walaupun tak payah terjadi Haslah ku pasti, gak akan mati Walau begitu, tak akan mati Kau pikir ku peduli Kau pikir ku peduli Kau pikir ku peduli Kau pikir ku peduli Meski lebaran dirumah aja Jangan lupa nonton saya, Lala Karmela Live di channel Youtube Inspirasi Musik Kompas TV Halo selamat Kompas TV Apa kabarnya nih? Selamat Idul Fitri juga ya Selamat Hari Raya Bagi yang sedang merayakan Nah, gue balik lagi nih Di channel Youtube Inspirasi Musik Bersama dengan Salah satu musisi yang Ini tuh Sekarang cantik banget Dan Tadi udah sama Abdul Endi Koviteri Sebelumnya Kemarin-kemarin udah sama Dul Nah, kali ini Kita kedatangan musisi yang Fresh Dan ini bening banget Kalian pasti Ingat sama Salah satu musisi ini ya Sebelumnya Sebelum kesana Gue mau mempertimbangkan diri dulu Balik lagi bersama gue Anjani Konten creator reporter Kompas TV Dan Gue disini Membawakan Kembali channel Youtube Inspirasi Musik Nah, Inspirasi Musik ini Adalah channel Youtube Yang dipegang juga Salah satunya Oleh Kompas TV Dan Selain itu KG Media Kompas Media Juga mengajak kepada Teman-teman semuanya Untuk Saling membantu Teman-teman Kita di luar sana Yang Terkena dampak Corona Dan Kehilangan pekerjaannya Sehingga Banyak yang di PHK Kita bisa membantunya Dengan cara Berdonasi Di kitabisa.com Slash campaign Slash Sulit mencari nafkah Atau bisa Langsung Scan key ad code Yang ada di layar ini aja ya Nah Sekarang gue panggil dulu Musisi tadi Yang Bening-bening cantuk-cantuk ini Siapa ya Ada Kalala Carmela Coba kita panggil dulu Halo Kalala Hai Hai semuanya Halo Halo Kompas Ya ampun Cantik banget ini Ya Allah rahsianya Pas kinkernya Dah Aduh Apa kabernya Baik Alhamdulillah Sehat Lagi di rumah aja Kalala Selama Pandemi Kalala Apa aja nih kegiatannya Ya Jadi selama Pandemi ini Aku Balik Aku balik Ke rumah orangtuaku Tadinya aku udah tinggal sendiri Tapi Mengetahui bahwa Orangtuaku kan bisa di bilang Kau perentang ya Jadi Suatu hal yang aku juga Pelajarin dari Masa pandemi ini Kita harus Menghargai waktu Terutama dengan orang-orang Kita sayang Karena lagi-lagi Kita gak pernah tahu kan Karena ya Virus ini kan ya Si kicil itu Ya tapi ya We try our best lah Dengan kita tetap di rumah Dan Sekarang aku Di rumah orangtuaku Bersama orangtuaku Dan So far So good sih Aku seneng banget Udah lama banget kan Gak balik pulang gitu Dan Ternyata Di rumah juga Bisa melakukan hal-hal Yang selama ini Ketunda Hal-hal perintahan-perintahan kecil Ternyata ada aja Dan ternyata Oh ya selama ini Kalo gue spend more time di rumah Tuh gue bisa ngelesain ini semua Gitu tapi Kan selama ini kan Ya kayak Ya Jakarta kan kehidupan dinamis Wah kenceng banget tuh Hahaha Nah Nah Selain itu juga Ya karena Aku anaknya suka banget bermusik Jadi kembali lagi Lagi Rekam-rekam lagu Bahkan Bikin-bikin cover lagu Which is something yang udah banyak banget Fans aku udah pada minta waktu itu Kayak Coverin dong kak Coverin dong kak Sekarang kayak Punya waktunya Jadi kayak seneng sih Dan Berasa banget Di rumah kayak Kualitas hidup aku Juga meningkat Lebih rajin olahraga Aku juga melakukan hal-hal kayak Mas Apulah hal-hal yang Yang Gak sempet dilakukan Sebelum Sebelumnya Sebelum Pandemik Aku tuh inget banget loh kak Eh Akhir-akhir Oh Kak Lala pernah nge-cover lagunya The Cranberries Yang Linger Aku denger Yang Oh thank you Yang pake Gitar doang kan Iya 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 Soalnya kan Itu pas itu Mulai panden itu aku mulai nge-post itu tuh Iya Itu soalnya Aku Ada di home aku Jadi pas aku buka YouTube Wah Ada Kak Lala Soalnya aku inget tuh Dulu aku pernah Pertama kali Aku tuh nge-e Suaranya Kak Lala tuh waktu pas Ini Ada di MV-nya Sea Games 2011 Yang kita bisa Oh iya 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 Yang kita bisa Oh iya iya Itu Kak Lala kan nyanyi yang Wah 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 Ikut itu ya Iya 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 Yang sama Yovie Nuno Nah itu Itu Ya ampun Itu udah 10 tahun yang lalu Iya Betul Nih buat sahabat kumas dunia Bagi yang masih inget Ada Kak Lala loh Di MV Sea Games Dan dia nyanyi tuh Caket banget Harus dilihat Gak jauh beda sama yang sekarang Ya Allah ya Robi gue Sama sekarang gak berupa Padahal itu udah hampir 10 tahun yang lalu ya kaya Iya itu udah 10 tahun yang lalu Tapi gak Gak berubah banyak Ininya Apa secara fisik Apa sih Iya Iya Aku tuh Aku inget Ini Ini kayaknya Kak Lala Soalnya waktu itu aku kan masih SMP Berarti mungkin SMP Pas kalalanya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Thank you Thank you Masih inget aja Masih Masih inget Sama Kak Lala ini nih Ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan juga yang Menitip ya disini Aku mau nanya nih Kak Lala Kan Kak Lala kan sering cover lagu juga Sering nyanyi-nyanyi juga udah dari lama Dari tadi aja buktinya Kak Lala udah ngisi lagu bareng sama Yovie di lagu Seagames tuh kan udah dari 10 tahun yang lalu Apa sih pengalaman Kak Lala yang paling berkesan selama Kak Lala bernyanyi Pengalaman aku yang paling berkesan selama bernyanyi ya Banyak sih sebenernya banyak jadi aku bersyukur banget di perjalanan musik aku selama 10 tahun terakhir ini Banyak pengalaman yang aku dapet dari aku main dengan nyanyi lagu Pak SBY waktu itu Pernah disempet tuh di acara-acara ke presidenan Terus sampe juga manggung ke acara-acara festival musik yang seru-seru banget Kayak dulu di The Fest, Java Jazz, Soul Nation Terus juga mungkin 2 tahun yang lalu Ya kurang lah kurang dari 2 tahun yang lalu Aku sempet dapet kesempatan nyanyi bersama Om Iwan Om Iwan Fal Dan itu juga salah satu highlight karir aku Karena aku lukit banget dengan dia As a musician dia lukit banget Itu juga bisa dibilang kayak salah satu momen yang Akan selalu aku inget sih Manggung bersama dia Tapi juga banyak sih banyak Banyak banget Tapi mungkin itu ya yang paling aku inget yang Kayak tadi pasang-pasangnya yang pertama kali itu sih Berarti Om Iwan Fal Juga salah satu yang inspire Atau gimana Emang inspirasi Jadi Om Iwan tuh kayak Buat aku salah satu musisi yang Gak hanya dari Of course dari skill Dan dari Kalibernya ya Tapi dia dari personality Dari heartnya Dari hatinya itu Jiwa musisnya itu bisa dibilang Suatu yang paling authentic Paling original Dan bahkan Gak mendengar dia nyanyi Mendengar dia ngobrol aja Atau pembawaan dia Ketik di panggung Atau bersama teman-teman bandnya Itu Menunjukkan musisi banget Seorang musisi yang Bagis Ada jiwa leadernya gitu loh Aja ada jiwa leadernya Buat aku itu Suatu hal yang inspiratif banget Aku pingin banget bisa Memproject Karakter musisi di dalam diri aku Seperti itu Dan Om Iwan first juga kan Ini ya apa Suka bikin lagu yang Out of the box gitu Kayak kritik Terhadap sosial gitu Jadi Kayak yang kita juga Mikirnya kayak gak kebayang Tapi bisa Apa ya Tenyang gitu Long lasting Kayak lagu yang Bento Apa Umar Bang Iya Yang bokar Itu juga Aku Oppression banget Kayak aku gak ngerti Kenapa orang-orang Maksudnya orang-orang yang legend tuh Hebat-hebat banget Kalo bikin Lagu gitu ya Kayak Magis gitu Liriknya kayak berbicara Iya Karena mungkin itu Karena dari Karena leadership Di dalam diri dia ya Yang luar biasa Dia tuh Dengan Sekitarnya dia Dia juga tau Perannya dia Sebagai seorang musisi Untuk diri dia sendiri Dan untuk para pendengar Itu gimana Itu kayak Hal yang inspiratif banget Menurut aku Dia contoh yang sangat-sangat baik Sebagai seorang musisi Selain Om Iwan first Kalala suka sama siapa lagi Yang artis luar ada? Artis luar Oh artis luar ya Artis luar banyak sih Banyak artis luar ya Aku suka wanya Tapi mungkin salah satunya mungkin kayak panutan aku gitu ya Kayak seorang kayak Cheryl Crow Kenapa? Juga seorang Cheryl Crow Ya dia salah satu Musisi wanita Female musician yang aku suka Dan dia konsisten juga dengan karyanya Dengan pendiriannya Dan Aku juga selera ya Dengan musiknya gitu Dia Terus Siapa lagi? Wah banyak banget sih Dan yang baru-baru Misalnya sekarang gitu Ada artis namanya Her Ya kan? Sebenernya udah dengerin dia udah cukup lama tuh Terus Terus tiba-tiba Dua tahun kemudian Dia akhirnya banyak teman-teman yang disini yang mendengarkan juga Dan akhirnya dia mangung di Java Jazz Padahal itu aku udah nge-mangungin dia udah dari dua tahun sebelumnya Kejar terus-terusan Itu lucu banget pas satu aku ada project ke New York Toto-nya aku pulang Sehari kemudian dia main di Brooklyn Terus pas satu aku Di Berlin Ternyata seminggu sebelumnya dia baru ada show di Berlin Terus seminggu Beberapa hari setelah aku dari Berlin dia ada show Kayak aduh Aduh Iya Karena gitu kalo aku udah suka sama musisi Aku coba kejar nonton live performance-nya Buat aku itu Pertama sehat banget ya untuk musisi nyari inspirasi Betul So dia juga salah satu musisi yang mungkin yang hari ini gitu Itu yang kalibernya luar biasa songwritingnya Main gitarnya skillnya Nyanyinya suaranya dan personalitynya Itu adalah tipe-tipe musisi suka Berarti kalo lainnya tipenya ya Masa albumnya gak suka yang terlalu Beat IDM bukan yang gitu ya Beat IDM Hmm Ada suara anjing gue maaf ya Kalau IDM ya apa ya Mungkin untuk acara-acara kayak rave party gitu Maksudnya gue juga dateng ke acara seperti itu kayak dengan temen-temen gue Dan untuk suasana seperti itu ya Ya gak cocok juga kan lagi ke acara kayak gitu Terus udah dengerin lagu slow music gitu loh Kayak kontras gitu Tapi ya dengerin musik-musik kayak gitu ya fun-fun aja Itu lebih kayak Musik yang lebih suasana ya buat aku Tapi bukan yang Dip dong Aku duduk dengerin Dapet inspirasi gitu Enggak Enggak dari jenis musiknya seperti itu Oke Kak Lala nih Kan Kak Lala punya lagu Seperti itu Ini ya Siapa tuh? Satu jam saja Nah Lagu itu Boleh diceritain gak sih Apa Makna yang terkandung dalam diri kita Apa yang membedakan lagu tersebut dengan lagu-lagu Kak Lala yang lain Ya Jadi lucu sih ceritanya emang satu jam saja ini Dan aku belum pernah cerita ini On air Jadi kayaknya kamu yang pertama nih mendengar ini Yeay Karena kan aku Jadi aku tuh terbiasa dengan menyanyikan lagu-laguku sendiri Karena aku songwriter Aku nulis lagu Dan pas aku pertama kali berkarya musik di Filipin Aku banyak kan nyanyi lagu-lagu aku sendiri Sampai akhirnya aku balik Indonesia Dan akhirnya Lagu yang dipilih untuk aku nyanyikan adalah lagu-lagu recycle Saat itu alasannya karena lagu recycle lagu yang familiar jadi business Gitu Nah Saat itu memang ego aku agak kesentil ya Kayak harus nyanyikan lagu orang Dan Dan jujur aku Ya emang ada sisi idealis di dalam diri aku yang akhirnya Membuat aku sedikit reluctant gitu membawa lagu satu jam saja Iya Iya Tapi Lagi-lagi kayak Reflecting Kepada diri aku seorang musisi Dan seorang Pelakon industri musik Kita punya tanggung jawab Tanggung jawab aku saat itu ke label Dan Label aku juga memilih lagu itu Karena juga pertimbangan lah lagu ini cocok buat aku Akhirnya setelah merenungi dari perspektif itu Aku dengerin lagunya Aku dengerin dari versinya Astia Smodiwati Dan juga versinya Versinya Audi Lalu versi yang mau dikasih ke aku yang musiknya waktu itu digarap sama Toh Pati Dan kebetulan saat itu yang menciptakan lagunya Bu Silvia Ponto Dia bekerja di Sony Music Oh jadi Jadi pas Iya jadi aku dapat kesempatan untuk Bertemu dengan songwriternya Nah akhirnya pas satu bertemu dengan Bu Silvia Ponto Salah satu orang yang paling baik Paling down to earth Paling grounded banget Dia orang yang paling aku sukain banget di Sony Music saat itu Kita ngobrol soal lagunya Dan dia cerita dibalik Makna lagu itu Kenapa dia buat lagu itu Dan disitu aku merasakan suatu hal yang Sama kita sama-sama songwriter disini Sehingga pas waktu aku nyanyiin lagunya Pas waktu aku nyanyiin di studio Bu Silvia Ponto ada disitu Dia nungguin Dia nontonin Dan buat aku itu Berarti banget Dan aku akhirnya punya tanggung jawab ke dia Dan aku pengen tetap Bisa kasih message Yang dia pengen orang denger dari satu jam saja Dan itu kayak suatu tanggung jawab dan kehormatan Kehormatan akhirnya Makanya saat itu aku nyanyiin satu jam saja sepenuh hati banget Dan setelah aku dalamin gitu Aku nyanyiin kayak seakan-akan itu lagu aku sendiri Maknanya dalam Apalagi kalau kita dengerin sekarang ya Arti satu jam saja tuh bisa Suatu yang Make a big difference Dalam satu jam saja kita bisa terinfeksi Dalam satu jam saja kita masih Bisa spend time dengan orang yang sekarang kita susah banget kan Spend time dengan orang dengan temen-temen kita Berarti banget Makanya lagu itu ternyata kalau aku nyanyiin aku selalu kayak Kenapa ya orang apa nangis ya denger lagu ini gitu Ternyata akhirnya setelah beribu-ribu nyanyiin baru It hit me Oh ya ya Karena musik ini tempat orang bisa ekspres emosi mereka dan lagu ini Karena memang dibuat dari hati Oleh Ibu Sylvia saat itu Pasti akan diterima juga seperti ini Aku juga Apreciate kadang sama Aku tuh Apreciate sama musisi yang Dia menciptakan lagunya sendiri gitu loh kak Jadi kayak Aku ngerasanya dari aku pribadi Orang yang Menyanyikan lagu yang dia tulis tuh Biasanya musikalitasnya tinggi dan itu bener-bener dibuat dari hatinya sendiri Jadi ketika Ketika tadi Kalala bilang aku juga as a songwriter Aku tadi Kalala bilang as a songwriter ya aku akhirnya Bisa merasakan apa yang Ditulis dari lagunya Ibu Sylvia Ponto tadi Enggak itu tapi musisi kan lebih ke jiwa ya Iya soul ya Dedikasi bakat bermusik itu udah hadiah banget dari Tuhan gitu Jadi kayak saat itu adalah sebagai musisi yang baik harus bertanggung jawab diberikan peran ini Sehingga ya gak apa-apa ini bukan lagu aku Tapi ketika aku nyanyiin harus seakan-akan Ini seperti lagu aku sendiri Kayak acting Acting kalau dikataan Seakan-akan itu menjadi kayak Sesungguhnya kan itu jadi terusnya Karakter aku itu adalah Terus aku saat itu gitu Aku udah lupa nih Malala Carmela Tapi udah jadi karakter itu Dan itu tanggung jawab aku sebagai Aktor Katis Seniman lah Seniman ya Seniman Ini kan suka main film Lair lebar dulu tuh yang Sama filmnya Ernest ya Iya Ini filmnya Ernest Pasti buat kalian yang suka nonton filmnya Ernest Pernah liat kalau lamain disitu kayak Jadi cewek Hamidun Cewek Hamidun ini Ini dari Soalnya aku tuh sampai dari tadi aku mikir Apa yang aku liat dulu pas pertama kali Tadi aku bilang kan Pertama kali aku liat kalala itu Tahun pas MV nya Yovia Nuno yang si James Terus aku tadi sampai berpikir gini pas pertama kali liat Kok gak berubah mukanya dengan yang aku liat di saat ini Di sini di layar ini Segini aku baru liat di layar apalagi ngeliat langsung Jadi buat sahabat kemas ini Ini Beneran Cakep banget Dan Gift banget kayaknya Ini gift banget dari Happy pasti awet muda kalau happy Oh amin Itu ternyata Sahabat kemas ini resepnya untuk Selalu Codek seperti kak Tapi Biar nanti awet muda Itu dia Ingat ya Nah Kalala aku Perry Cross boleh gak nyanyiin Tadi lagu yang di recycle tadi Lagunya satu jam saja Boleh dong Yeay Nih mas abad kemas tv yang mau denger Kalala menyanyikan lagu satu jam saja tadi Kita liat ya Ayo kalala mau set up dulu gak Set up dulu nih Oh iya Oke oke aku set up dulu ya Oke Lihat ya Jangan berakhir Jangan berakhir Jangan berakhir Aku tak ingin berakhir Aku tak ingin berakhir Satu jam Saja Ku ingin diam berdua Mengenang yang pernah ada Jangan berakhir Karena esok takkan lagi Karena esok takkan lagi Satu jam Saja Hingga ku rasa bahagia Mengakhiri segalanya Tapi kini tak mungkin lagi Katamu Katamu cuma Sudah Tak berarti Satu jam Saja Itu pun Tak mungkin Tak mungkin Tak mungkin Lagi Jangan Berakhir Ku ingin sebentar lagi Satu jam saja Izinkan aku merasa Rasa itu pernah ada Jangan berakhir Karena esok takkan lagi Satu jam saja Hingga ku rasa bahagia Mengakhiri segalanya Tapi kini tak mungkin lagi Katamu semua sudah tak berarti Oh yeah Satu jam saja Itu pun tak mungkin Tak mungkin lagi Jangan berakhir Ku ingin sebentar lagi Satu jam saja Izinkan aku merasa Rasa itu pernah ada Izinkan aku merasa Rasa itu pernah Ada 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 Terima kasih Terima kasih Yeay Itu tadi Kak Lala Udah menyanyikan Lagu Recycle yang Satu jam saja Nih gimana nih Sama Tompas TV Kalian gak sama suaranya Kak Lala Yang sweet Banget-banget tadi Di Keren Dan Dan Buat kalian Aku lupa Untuk Mengingatkan kembali Jadi KG Media Mengajak kita semua Untuk saling membantu Dengan Memberikan Donasi Di Kitabisa.com Slash campaign Slash pencarinamka Untuk Bantu teman-teman kita Di luar sana Yang Hilang pekerjaan Akibat terdampak Virus Corona Nah Atau Kalian juga bisa berdonasi Dengan cara Scan key outpost Yang ada di layar Nah Oke Setelah itu Kita sambung lagi Ngobrol sama Kak Lala Kalala Aku Ingat Kalala Pernah Kolaborasi Sama Sandi Sandoro Yes Sandi Sandoro Baru-baru Jadi aku Emang udah pernah Kolaborasi Sama dia Sebelumnya Terus Sekarang Aku Muaren single Sama dia Baru Itu Tahun ini gak sih Tahun ini ya Iya Kalau mini Oh mini Itu Boleh diceritain gak kak Awal mulanya Collab sama Kasandi Sandoro Jadi Waktu itu Kalau misalnya Awal-awal Agak jauh Ininya kayaknya Agak jauh ya Agak Oh berarti emang harus Gini Ini Ah ya Ininya Oke Kedengeran Kedengeran Oke Jadi emang Dulu awalnya Mas Sandi kan kita S-label Di Sony Music Jadi Waktu itu Emang Di sana Kita kerjasamanya Sandi bikinin aku lagu Yang masuk ke album Pertama aku Dengan Sony Music Nah setelah itu Kita emang Terus berteman ya Jadi kita udah berteman Selama bertahun-tahun Udah hampir 10 tahun Juga kita temenan Terus itu udah sering tuh Ngobrol Kayak Ayu buat project Ayu buat project Ayu gitu Tapi emang kita kan Orangnya gak ada yang mau Ayu Kayak Oh iya Dan Gila Pokoknya kita Ya kalau ketemu Kita sering kayak Ngobrol-ngobrol Untuk musik aja Sampai akhirnya Dia ngasih denger lagu Judulnya The Sun In My Heart Dan waktu itu Pas waktu aku denger Lagunya enak banget Kayak Enak deh kalau jadiin duet Gitu Karena kayak Carang Langsung tuh kayak Aku Mulai Ngesuarain suara duanya Karena lagunya Seenak itu Kayak Kayak Harmonizingnya gitu Terus di bang Oh ya bagus ya Yaudah kita coba Yaudah kita coba Jadi akhirnya Kita rekaman Dan Dan rekamannya Kita rekam Take ulang vokal doang Kita take ulang vokalnya Iya jadi Pokoknya udah gitu Kita rekaman lagunya Dan selesai Terus kita shooting Video clipnya Kita rilis lagunya Dan akhirnya Jadilah duet Dan Bersama saya Iya Dan kita seneng banget Kita Selama ini gak pernah Kayak buru-buruin Untuk berprojek Bareng Karena emang Kita juga mau berprojek Bukan buat Gimik gitu Emang bener-bener kayak Kita pengen kolaborasi Mengen menyatukan Musikkalitas kita gitu Dan Lagu The Sun In My Heart Ini merupakan Suatu lagu yang Perfect banget Buat itu Karena pas kita coba Memblending suara kita Dan tiap kali kita Bawain live Itu bener Dapet gitu Energinya Berarti Di upload Ini kan Kak Lala Udah Kolaborasi Sama Kakak Sandi Sandu Nah Ada gak sih Dream Kolaborasi Lainnya Dari Kak Lala Yang Kayaknya gue pengen deh Collab sama ini Ada Apa ya Cheating Banget Collab Wow Dengan Banyak sih Sebenernya Tiga deh Banyak Tiga ya Oke Anggun Salah satunya Anggun Anggun Ciasaski Ya Anggun Terus Ya pengen juga Dengan Iwan Fals Kayak Waktu itu kita udah pernah Manggung bareng Tapi Bikin lagu bareng Nyanyi lagu bareng Belum pernah ya Maksudnya kayak Ngerilis lagu bareng gitu Tapi waktu itu sih Udah pernah manggung Itu juga udah luar biasa Bahkan Terus Terus Sama Indra Lesmana Indra Lesmana juga Salah-salah Musisi yang aku Lock up juga Berarti Kalau Di luar negeri Kalau suka yang Legend Apa nih Suka The Cranberries Atau The Beatles Cranberries Cranberries The Beatles Pasti ya Semua orang Suka tuh The Beatles Cranberries juga Salah satu Musisi yang Aku suka banget Waktu itu mereka Manggung di Jakarta Bener-bener aku Kejar juga tuh Aku inget banget Aku minta Izin papaku gitu Papa Baru tau nih Ada konser Cranberries Boleh gak pergi Waktu itu tiketnya Harganya 400 ribu Masih murah 400 ribu Sekarang kan tiket konser Udah jita-jita Udah jutaan Sekarang udah jutaan Waktu itu Kalau gak tau 400 ribu Terus kayak Masih Masih SMA gitu kan Terus Ternyata boleh Kebetulan kayaknya Itu hadiah juga Gitu ya Akhirnya nonton Dan waktu itu Nonton Bener-bener Paling depan Aku Sampai Pingsan Temen aku Akhirnya harus Minum Ini kayak Ada derasi gitu Terus abis itu Pas waktu pingsan Kan dibawa keluar Pas dibawa keluar Harus ngelewatin Depan panggung Jadi Jadi kayak Blessing in disguise juga Pas waktu Ngelewatin depan panggung Wow Bisa ngeliat Dolores Deket banget Itu Waktu itu Masih Awal-awal lagu yang In my head Apa Zombie Zombie ya Enggak Setelah itu sih Udah setelah itu Udah setelah itu Zombie itu Masih kecel banget Iya Enggak boleh Boleh pergi Soalnya The Cranberries tuh Salah satu yang Apa ya Dia tim Tipe Timres suara Vokalisa tuh Unik gitu Kak Iya Unik banget Itu Jadi kayak Mirip sama Siapa ya Timres unik Vokalisa Queen Freddie Mercury Itu juga kan Oh iya Ya itu Aku pas waktu Nonton Yang Duhimin Rhapsody pun Itu Meskipun memang Apa ya Freddie Mercury Udah Istilahnya udah Minggal gitu Tapi Pas di filmin Aku jadi pikir Kayak Oh ternyata Legend Legend tuh Punya Suara-suara Yang Vokalisa tuh Wow Unik banget Gitu Ya itulah Warisan mereka Makanya aku selalu Ngerasa Lagu yang Diciptakan oleh Musisi-musisi ini Ya itu lah Warisan mereka yang Mereka berikan kepada kita Jadi baik banget kan Makanya harus kita Hargai Tuh Tapi sekarang udah gak ada lah Bajak-bajakan Ringin semuanya Sekarang sih Udah berubah Zamannya udah berubah mungkin Dulu inget gak sih Dulu semua musisi harus ngomong Jangan Beli bajakan Jangan beli bajakan Wow Dulu pada jaman itu Kita dulu hidup ya Di jaman itu Aku dulu hidup di jaman itu Karena dulu masih ada Ini apa sih Toko kaset Toko kaset Yang original kan Yang di setara tuh Di setara tuh Iya betul Kita Suka beli kaset yang buat Dimasukin ke mobil gitu kan Yang kaset Yang Krek-krek Oh iya Kaset itu Ya ampun Yang kita hidup juga ya Di jaman itu ya Kau kusutu harus Dibenerin dulu Ininya Iya Dulu gue punya banyak banget Kaset padangan project Kaset gue inget banget Covernya warna oranya Iya Itu pas gue Dimainin terus tuh Dulu kan Padangan project ya Makanya kayak Itu tuh ya Sekarang tuh Anak-anak pada beruntung ya Kalau dulu kita harus Berbondong-bondong Pas satu lagunya Punya keluar Gak bisa tuh Langsung klik Dengerin Gak bisa Harus Ke toko kaset dulu Beli dulu Iya Beli dulu Kaset harganya Rp18.500 Tuh Iya Lama-lama Naik tuh gak Naik Rp20.000-Rp25.000 Seingetahunnya Iya Sempet naik Sempet naik Sempet naik Karena kan Pas waktu jaman Maksudnya Orang-orang Kalau ada lagu baru Selalu ke Dikstara Terus beli kasetnya Jadi Orang naik-naik Beli kaset Buat dengerin lagu Di mobil Di apa Nanti kan Bis di bolak-balik Itu kan Site A Site B Itu kan Iya Terus lama-lama Jadi CD Mulai Tapi Berarti Kalau waktu itu Juga ini kan Yang zamannya 4Share Winem Iya Iya Petri Epiflore Napster Iya Bener Dulu Temen gue Anaknya Pas 1 SMA Dulu Dia Bikin Playlist CD Terus dia jual-jualin Dia jual Satu CD-nya 20 ribu Karena dia kerjaannya Download-download lagu Di rumahnya Oh Jadi dia Downloadin lagu Terus dia bikin Playlist Jadi dia jual Iya Jadi nanti kayak Kita bikin playlist Playlist Terus abis itu Kita kasih ke dia Nanti dia downloadin Lagu-lagunya Besok nanti dikasih CD-nya Oh Diburn Oh Diburn sama dia Oh Diburnya Itu kata-kata Yang sudah gak eksis Lagi hari ini Diburnya Bener-bener Aku juga pas mikir Diburn Oh iya sih Ini kan kalau mau dimasukin Sesuatu file itu Kan harus di-burn dulu Iya betul Sebelum Sebelum jaman FlashDCO kan Pake diskette kan Iya Ada warna warni 3 media isi 6 Yang biru semua Ada yang warna-warna Kaya warna Stabil Iya pake diskette Yang kotak Gitu kak Iya Padahal aku sebenarnya Waktu pas aku kecil Udah mulai masuk Jamannya CD-R CD-RW itu sih Tapi Sempat pas aku SD tuh Pernah ngeliat Jual diskette Gitu Kok ini apa Sama buat nyimpen data kan Sama kayak flash disk gitu Iya Dulu diskette itu segede gini loh Iya Iya gede banget ya Dulu gede Akhirnya jadi kecil Oh Iya Dan Dan aku juga hidup tuh Di jaman Pas satu diskette Masih gede Yang tipis Yang tipis Iya Gini kan patah Iya Ya ampun Kita jadi bernasal Banyak Cepat banget Sekarang Bisa di platform-platform Digital Dimanapun Orang tinggal klik Iya YouTube juga Ada Ya sih Memang Kayak Kita yang hidup Di jaman-jaman sebelum Generasi millennial Juga Adjustingnya Harus bener Competing banget Gitu Ada Baiknya juga sekarang Kalau kita juga buat musik Kan Kekuatan label Tidak seperti dulu lagi Kita bisa Produce sendiri Promote sendiri Kita bisa Pemdengar kita Duh Buat sahabat Kampas TV Yang ikut Ngerasain nih Jaman-jamannya Masih lagu Harus ngopi Terus dengerin lagu Di winem Di mp4 Mp3 Terus Di 4share Pasti kalian inget banget Apalagi generasi yang 80-an 90-an Pasti dilihat banget Sebelum Sebelum Itu juga Sempat Ini gak sih Yang jaman Yang Listening to Gitu Kenapa? Ya sebelum Sebelum akhirnya Mulai jaman Ke platform digital Like Spotify Or jokes Gitu kan Kita sempat Dipet dulu juga Kan Yang Listening to apa Gitu Yang Oh iya Di pas Kan Sebelum Sebelum IG stories lah Sebelum Snapgram ya Sebelum Jadi Sekarang paling Yang masih bertahan Kayak gitu ya Facebook ya Facebook Kan Pasti kayak Pasti kayak Mininya Facebook Tapi akhirnya juga Ya Tunggu Balik lagi Ke Facebook Kayak Snapchat Juga Jangan Awalnya Snapchat Snapchat Kalau ada Instagram Story Langsung Langsung Iya Kasian Berarti kalau Kalau juga dulu Main Pasti Snapchat Juga kan Iya Dulu main Snapchat Lagi suruh-suruhnya Main Snapchat Kita ada IG story Jadi bingung kan Jadi ada Banyak banget nih Yaudah Aku paling gak bisa tuh Kalau dikasih banyak-banyak Kayak gitu Udah pilih salah satu aja Awalnya aku masih Snapchat terus Tapi akhirnya Lama-lama Yaudah Semuanya di satu Aplikasi kan Soalnya waktu itu Pas awal-awal Snapchat kan Wicu juga gak sih Banyak filter-filter kan Pertama kali Tapi sayangnya Iya Yang gini Yang Yang begini Terus ada Belidahnya Terus Aku sampe Masih inget Aku masih masang foto itu Buat ID PUBG aku Aku masih pake foto itu Udah lama banget Kan itu relate ke Facebook Jadi Snapchat aku tuh Apa sih Connectionnya ke Facebook Nah ID PUBG Aku masih foto yang Pake anjing gitu Yang Yang Dan diwaktuin kan Waktu itu Jaman dulu Snapchat tuh suka Berapa second 10 detik 10 detik Nanti kalau yang sering Mencetan bareng Biasanya ada Bintangnya Terus yang Sering Sering kita kirim Iya Nanti ada yang filter bunga-bunga kan Yang bunga-bunga jadi cantik Jadi cantik gitu kan Ada merah-merah disini Ya ampun Ini Sangat-sangat Sekarang udah tiktok ya Oh iya Sekarang udah tiktok Sekarang udah tiktok Tiktok lagi nih PR lagi nih Buat gue nih Aduh Sambil Sambil joget Sambil Ini Nyanyi kan ya Kalau tiktok Iya Ya ampun Kemarin gue sama Sandi Waktu rilis Duet yang kemarin Kita harus Buat tiktok tuh Setiap kali kita promo Kita harus buat tiktok Dan itu gue sama Sandi Pasti kayak Bingung Terus kita selalu salah-salah Terus yang Itu udah kayak Dua orang idiot banget deh Ngerjain tiktok tuh Terus kayak Harus bikin akun Akun Terus akhirnya sekarang Kalau dilihat Ya udah Cuma ada dua doang Tiktoknya Oh Cuma ada dua doang kak Ada dua Lu bikin lagi Ntar deh Aku coba bikin lagi Kadang soalnya emang Ini sih kak Rada PR ya Kadang Ini Dirakannya gimana ya Kadang ini Yang cocok gimana ya Gitu kan kadang suka Harus dipelajarin dulu sih Sebenernya Soalnya Kalau misalkan Kalau misalkan Salah dikit Ter Buyar gitu Biasanya Harus apalagi Kalau mau berdua kan Harus kompakan juga kan Ini kayak Ini kali ya Kenapa? Ini kayak aku yang bantu sekarang Ketularan Ketularan Oke Bisa gitu ya Ketularan bentuknya Lewat virtual Itu menular secara virtual ya Iya Lelar secara virtual Aduh ya Allah Kenal Lanjut lagi Kalau Oke Ya mungkin karena Kita Kayak gue Mas Andi gitu Kita kan emang besar Di tahun 90-an ya Dan yang aku ngeliat tuh Kayak anak-anak 90-an tuh Emang karakternya beda gitu Dari musik yang kita denger Dari referensi Orang-orang tuh pada saat itu Yang misalnya Dari musiknya ya Bener-bener Menunjukin jati diri mereka Bener-bener Menunjukin Authentic Trendnya tuh itu Semakin authentic Semakin original Semakin simple Dan apa adanya Itu Nah pas itu udah mulai masuk Jamannya Britney Spears gitu Sudah mulai tuh Konsep Gue gak tau nih Tapi kayak ini berdasarkan kayak Gue emang lihat aja Dan akhirnya disitulah Shifting karakter Pendengar Kayak reference Nah untuk yang kita terbiasa dengan Mendengarkan lagu-lagu 90-an Itu tuh Ya udah akhirnya Membatu Makanya kayak Kita bukan Bukan apa ya Bukan Trend Followers Kita lebih kayak Kita suka punya Originality kita Karena menurut kita Itu membuat kita stand out Gitu Makanya Dan itu akhirnya Adalah sekelompok orang-orang Yang memang kayak begitu Gitu Dan biasanya tuh Rata-rata emang pada Seumuran sama gue tuh sama tuh Kayak gitu Sementaku kayak Peran gitu sama temen aku Aku bilang Enggak lagu lama tuh lebih Enak Lebih bagus gitu Karena Lagu-lagu lama tuh lebih Kayak Sebenarnya Magisnya tuh lebih long lasting aja gitu Gak tau kenapa Lalu ngerasain gak sih Kayak Ada yang berbeda gitu Sama lagu-lagu lama Jadi kan memang Musik tuh Selera lah Jadi aku juga Gak akan bilang bahwa Musik yang sekarang itu Gak sebagus musiknya dulu Gak gitu Tapi kayak Karena perubahan zaman Karena perubahan referensi Kita sebagai manusia yang adaptif Kita akhirnya Evolve Nah tapi untuk Untuk manusia kan ada Certain age Dimana ya Ini udah diri gue nih Udah kebentuk kayak begini gitu Nah Mungkin kita sebagai reseptor Kayak As Pihak yang mendengar Menerima lagu Itu kayak Udah punya filter sendiri Dan itu udah kayak Kebentuk aja gitu Tapi bukan berarti kayak Ya gue kalau hari ini Denger lagu enak Ya gue denger lagu enak Tapi kayak emang impactnya Gak seperti lagu-lagu Yang gue dengerin Satu di jaman 90's Karena pas itu jaman 90's Gue bener-bener kayak Saat itu gue lagi evolving juga Jadi kayak connection gue Dengan musik-musik seperti itu Lebih dalam Sehingga mereka lah yang membekas Itu kayak patternnya Kayak gitu gitu Jadi kalau gue denger musiknya sekarang Gak akan bisa memberi impact Seperti Gimana musik sekarang Memberi impact ke Mungkin bisa Kalau gue juga Maksain gitu Anak-anak sekarang Untuk dengerin Lagu-lagu 90's Belum tentu mereka bisa Comprehend juga Mereka akan kayak Oh iya Tapi kayak itu Bukan pattern yang mereka Terbiasa denger Jadi kayak Keleranya gak Biar beda Kecuali memang Ternyata iya Tapi kan itu jarang ya Terjadi Aku Pengen request banget Sebenarnya Kalau Allah Nyanyi Kalau suka sama Lagunya Bijis gak Eh Kebetulan Bijis itu Sering banget Dikasih denger ke aku Pas aku kecil Sama aku Jadi Lagu mereka yang Aku suka banget Itu merupakan lagu Pertama yang aku mainin Ketika aku Belajar gitar Kalau belajar gitar Umur berapa? Aku belajar gitar waktu itu Mau belajar 14 ya 14 SMP ya Muka SMP Waktu itu kan kita Habis ada kerusuhan tuh Jadi kan hibur Dua bulan Akhirnya Yaudah Ngulik gitar Ngeliat papa main gitar Akhirnya belajar Diri Main gitar Tampil dituntun oleh dia Terus diajarin Lagu How deep is your love Akhirnya aku Kolek Tapi aku Bawain versi Dengan Dengan cara Aku sendiri Versi aku sendiri Lebih Lebih cute Lebih sweet ya Karena Karena suaranya Kak Lala kan Girly Girly banget Bahkan mungkin lebih Girly dibanding aku Sweet banget Aduh ini udah Tadi rambut Aduh Cunggu banget Ya Allah Oke Kalau Menyanyikan Buat aku enggak Dan buat Sahabat-sahabat Kompas TV Yang lagi Berlebaran Lagi Mengisi waktu Untuk di rumah aja Mungkin Kak Lala Berkenan Untuk menyanyikan Lagu Yang tadi Inspire Kak Lala Pertama kali Belajar Gitar Lagu Biges Yang How deep is your love Noga Boleh Boleh Lagu yang pas juga Didengar Bareng-bareng keluarga Pas juga Didengar di hari Lebaran Kan lagi Bareng-bareng keluarga Terus lagi Mengeluarkan rasa cinta Ketapa-tapa sama lain Lagu ini kan judulnya How deep is your love Oke Sure Enjoy this one Yay Nih Bawas-bawas-bawas TV Kalau mau cover nih Live Out Out selamat menikmati 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 �� Kayak lagunya Queen, lagunya Coldplay, lagunya The Cranberries, terus Kalala tuh nge-cover yang Linger tadi Terus ada part yang aku highlight banget nih Kak, yang Kalala nyanyi bagian Do you have to, do you have to let it linger? Gue udah nyanyi sedikit udah sih Kak, bagian part itu You don't want such a fool for you You've got me wrapped around your finger Do you have to let it linger? Do you have to, do you have to, do you have to let it linger? Ya ampun, enak banget banget lagi Cute banget suaranya nih Sampai itu tuh bagian yang, bagian yang aku highlight banget Sampai bisa aku ulang, kayak Kan kalo The Cranberries lebih, apa ya, timbrenya beda gitu Pas waktu aku denger coveran itu tuh yang, oh my god Kayaknya ini akan jadi coveran Linger dari The Cranberries pertama yang Bakal aku style ulang terus Aku mau nanya nih Kak, Lala Ini pertanyaannya sebenernya mungkin bisa jadi cerita jatuhnya Apa nih, apa yang publik tidak ketahui tentang Kak Lala Karmela? Ayo Yang orang gak tau tentang gue Oke Kayaknya orang gak tau deh kalo misalnya gue punya beauty clinic Hah? Oh iya Gak rahsianya keluar kayak gitu, gak deh Orang gak tau kalo gue itu punya beauty clinic Jadi beneran gue adalah ownernya Gue juga menjalani Oh iya Ya, karena gue menjalani Jadi gue yang paling jarang dapet treatment Oh Iya Berarti Jadi Kenapa-kenapa? Jadi klinik itu gue PR managernya Jadi gue juga bagian marketingnya Dan klinik ini udah berjalan selama 4 tahun Oh my god udah 4 tahun Ya Lite Ni T Litea Litea Ya L Lala Litea Oh nih Buat publik nih yang selama ini Kenapa sih si siam tidak diketahui dari Kak Lala Ternyata Kak Lali punya beauty clinic Makanya kan selalu awet muda dan cantik banget Nah itu dia Aku sampe baru tau emang dimana Kak? Beauty clinicnya ini dia ada di Kemang Di Kemang Broadway Iya Kita sebenernya baru pindah ke situ Kita baru pindah Gedungnya cantik banget Dimana? Sekarang kan tahun lalu klien kita udah mulai banyak Jadi pindah ke tempat yang lebih besar Eh tau-taunya Corona Iya Padahal kalo gak lagi pandemi Aku bisa kali maaf ya Kak Eh tapi gak apa-apa Karena Bisa online Kak? Iya beauty clinic aku sebenernya kita tuh awalnya Awalnya tuh kita tuh memang home treatment Jadi kita udah tau banget protokol prosedur Mengenai kebersihan dan mengenai Keamanan ya Karena kita sudah terbiasa dengan home treatment Gitu Jadi Ya sekarang Lagi kondisi kayak gini Memang akhirnya Demandnya Lebih banyak Untuk home treatment Oke Nah terus Kak Lala Aku lupa nih Aku juga Dari tadi Sebenernya gak lupa sih Tapi dari tadi tuh kepikiran banyak banget nih pertanyaan Cuma ngumpul di otak aku Ehm Oh ya Sebelum nih Sebelum kan ini kan udah mau Udah mau beres nih segmennya Sebelum Sebelum berakhir aku pengen ngajakin Kak Lala main Buat rapid question ya Semacam Eh ya Mungkin rapid question Rapid question sih Rapid question Pilih-pilih ini Jadi kayak Apa tuh? Misalkan Aku tanya ke Kak Lala Misalkan gini Hitam atau putih Kak Lala jua putih Alasannya kenapa? Oh gitu Oke Oke Kita mulai ya Oke Pertama Harus jawab cepet ya Iya Harus jawab cepet Dan sebutkan alasannya Oh Gaca buku apa nonton film? Nonton film? Kenapa? Anaknya lebih visual Anaknya visual Berarti Lebih suka yang Warna-warni ya Dibanding yang Suka nonton Lihat pergerakan Interaksi Kopi atau teh? Kopi? Anak kopi ternyata Alasannya kenapa? Ya kalo teh gak bisa tidur Justru kalo minum teh Gak bisa tidur Anak kopi juga gak bisa Nah kalo kopi Awalnya gitu Tapi akhirnya lama-lama bisa Justru kalo teh Sampai sekarang aku minum Udah tuh Kelar Begadang Oke Unik banget Alal disuka Pergi Tanpa lipstick Lipstick Atau Pergi tanpa Eyeliner Mascara Pergi tanpa lipstick Berarti Kalo eyeliner Mascara Berarti Kalo gak pake lipstick Gak apa-apa gitu? Kalo gak pake lipstick gak apa-apa Kayak gini gak pake lipstick Masih ada warnanya sedikit lah Kalo udah gak pake Mascara Sampai itu kayak ngantuk Semua orang pasti kayak nanya Lu ngantuk Lu ngantuk Lu sakit lah Kalo gak pake eyeliner Mascara Oke Berarti Sama ya Kayak kita suka yang eyeliner Wings-wings kecil gini ya Wings-wings kecil Wah Bener banget Iya Aku juga sneakers headband Banget deh Tapi akhirnya udah lebih reda ya Cuman kalo dipikir-pikir Ya untung juga ya sneakers Kalo tas Tas lumayan juga ya Iya Harganya Bener aku juga Maka temen-temen ku Wow lumayan juga harganya Soalnya Kalo aku sih Mungkin aku bukan Kalo aku bukan tipe yang Flat shoes ya Tapi sneakers Atau gak Isil sekalian gitu Atau yang tinggi Ternyata kalah lah Juga tipe yang sneakers Iya sneakers Sneakers tuh Enak gitu gak sih Kak Dipake buat Kemana aja tuh Emak banget Itu udah Kalo ngeliat toko vents Udah pasti kayak Kayak ada magnet gitu Terus itu kayak Aduh 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 Masih gitu Fans apa lagi sih Fans Terus lucu-lucuan Pastu banyak menjelisnya Fans converse Tuh kayak Dua-duanya tuh Ternyata sama Fans converse Nike Adidas tuh cocok Nike Adidas sih ya Iya Kayak istilahnya aku sampe mikir gini ya Mungkin Fans old school dengan Adidas Stan Smith itu Cocok Dipake Kemana aja Jadi Mereka kayak Cocok Dimana aja Dan Mungkin sekarang Juga banyak orang-orang yang Istilahnya kan sekarang udah Banyak ragam jenisnya Udah banyak Ragam jenis sneakers juga Jadi Jadi Kita juga jadi kayak Kalo ngeliat Guaduh yang mana nih ya Yang mana nih ya Pilih yang mana Ya I know that feeling Terus Hal-hal-hala lebih suka Kalo gak pake make up Atau keluar gak bodoh Aku lebih Suka keluar Gak pake make up Itu Ini lebih kebobolan nya gitu ya Karena aku Ya aku ada sisi cuekku lah Karena Ya udah lah Raja kayak Karena aku ngejaga kulit aku banget Karena aku Terlalu pede kali ya Kulit aku gitu Jadi kayak udah lah gak harus pake make up Padahal juga gak bisa gitu kan Iya Karena kan ya Juga gitu Tapi kalo misalnya ketinggalan dompet Karena kan gue anaknya nyetir Kalo misalnya gue nyetir Gue gak bawa sim Itu gue paling gak tenang sih Oh iya Sim ketepe gak sih Tapi percaya di dong Oh iya ya pernah Sim ketepe itu bener sih Iya Udah essential Udah essential Bener banget Lala Apa ya Lala bisa kue nastar Atau kue sandu Apa kenapa Kalo lebih suka kue nastar Atau sabuk keju Aku suka nastar Berarti banyak banget nih Orang yang suka nastar Primadona banget emang Gila aku pernah Beli nastar yang segeri gini tau gak Oh iya yang udah Tipenya segeri gini Cuman ternyata Eh gak Enak Cuman makannya gak enak Emang makan nastar tuh harusnya kecil Iya Iya Mungkin emang itulah Kenapa nastar dibuat kesih kecil kan Biar sekali up 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 aja Kayak enak Enak ngunyahnya udah Udah pas kayaknya Udah Langsung abis lepas Terus Lebih suka Coklat atau keju Coklat? Oh sama nih Kita tim manis Lebih prefer manis dibanding Asin Iya Dibanding Aku coklat banget anaknya Waktu itu aku pernah Suara aku hilang Gara-gara coklat? Bukan suara aku hilang gara-gara aku Banyakan nyanyi waktu itu Waktu itu? Iya Oke Terak Terus abis itu dokternya udah bilang nih ya Bahaya nih kamu gak boleh ngomong dulu beberapa minggu Terus lain itu juga gak boleh Makan yang manis-manis Gak boleh makan yang dingin-dingin Eh Ya makan minum yang dingin-dingin Gak boleh ini Gak boleh Wah ada 10 deh gak boleh Salah satunya Coklat Lalu waktu itu aku bilang ke dokter aku Aku semuanya Aku forfeit deh gak apa-apa Gak makan es krim Gak minum soda Manis Terus semuanya oke deh gak apa-apa Tapi jangan coklat Coklat gue gak bisa Harus Emang maksudnya kayak Ngemilin coklat tuh enak banget gitu loh kak Kayak Gak sadar aja Apalagi kalo lagi gak punya pacar Udah coklat lah jawabannya Coklat Dan Netflix Betul banget Ini loh sampai nyambut nih Bener banget Ini coklat Netflix Terus Minuman coffee Udah Udah cukup udah Udah nanti nari rumah aman Hehehe Hehehe Nah Sekarang Karena Udah Beres di nanya jobnya Aku pengen request Selalu apa ya Atau enggak Kak Lala Ada yang mau diinginkin gak nih buat sahabat Kompas TV Sahabat Kompas TV Hari Lebaran Dari dimana hari kita berkumpul dengan keluarga Jadi Aku akan ngajak Seseorang Seseorang yang sangat spesial Untuk nyanyi bareng aku Pokoknya orang ini Dia itu Alasan kenapa aku bermusik Oh my god Oh my god Yes Dan aku akan bawain lagu yang semua orang tau Semua orang suka Karena You can't go The Beatles Jadi Lagu terakhir ini Lagunya The Beatles Dan lagu The Beatles kesempatan aku Judulnya Till There Was You Again selamat kebaran Selamat itu Fitri Thank you banget Nontonin ini Love you love you love you Keren banget Ya ampun Nih Makasabat Kompas TV Kalau mau nyanyiin lagu The Beatles There were bells On a hill But I never Heard them ringing No I never Heard them at all Till there was you There were birds In the sky But I never Saw them ringing No I never Saw them at all Till there was you Then there was music And wonderful roses They tell me In sweet Fragrant meadows Of dawn And there There was love All around But I never But I never Heard it singing No I never Heard it at all Till there was you And there was you There was you There was you And wonderful roses Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!